Intro Bebersih diri ala para pendukung Anis tak akan banyak membantunya sebesar apapun usahanya pemahaman itu sudah kadung mengendap dan berakar di alam bawah sadar rakyat Indonesia Pilkada DKI 2017 adalah pilkada paling brutal sekaligus memalukan adalah keadaan final Pun pada sang gubernur stigma ayat dan mayat yang melekat hanya demi meraih kemenangan akan terus dimaknai sebagai kebenaran yang tak butuh penjelasan lagi Di pengadilan itu seperti makna inkrah Jadi usaha para pendukungnya yang belakangan ini demikian gencar membuat narasi bahwa pak gubernur adalah korban propaganda jahat justru terdengar seperti lawakan Lucu sekaligus menghibur kalau yang ngomong cak lontong tapi udik bila roki gerung yang bicara itu sebuah kebaruan meski terdengar agak fals atau janggal bahwa hal seperti itu bisa datang dari kelompok pendukung Anis itu sedikit melegakan Paling tidak tim kampanye Anis mulai sadar bahwa stigma ayat dan mayat itu sudah mulai agak mengganggu bila terus dibiarkan Mereka mulai gak pede dengan pola perjuangan satu warna yakni politik identitas Bapak orang Islam bukan dia pemirsa agama Jangan silapayam sayangnya Mereka mulai berhubungan Pak Tolong Osir Uro polan! Pada skala nasional, itu memang agak cenderung merugikannya. Artinya, bila benar dia kelak akan maju, cara brutal seperti pada pilkada DKI ada potensi tak akan diulangi lagi. Pada situasi kebangsaan, ini tentu sesuatu yang agak melegakan. Ketemu lagi di Opinita, Opini Leonita bersama saya, Rini Budoyo. Anehnya, pada sosok pangeran biru, kejadian sebaliknya justru terlihat sedang terjadi. Rasa mindernya karena merasa masih penuh dengan kekurangan, telah membuat dia sibuk mencari simbol-simbol yang lain. Dia menampakkan citra diri yang masih saja merasa kurang pede, meski telah bergelar keturunan Majapahit yang entah karena wangsit apa tiba-tiba muncul. Baru-baru ini, dia terima predikat lain, keturunan Arab. Tak penting, itu masuk akal atau tidak bagi publik. Baginya, itu keren. Baginya, itu akan menambah rasa percaya dirinya. Beliau ini adalah keturunan Majapahit, terah dari Raden Wijaya. Namanya sulit dihapalkan, tak lewati. Dia seorang yang muda, ganteng, kata pendukungnya, ketua umum sebuah partai politik, plus anak seorang presiden. Tapi, masih merasa minder dan nggak percaya diri, tentu menimbulkan banyak tafsir. Jelas terkait dengan rasa ragu banyak pihak. Ada yang tidak beres. Itu seperti tidak masuk akal, tapi benar-benar terjadi. Itu pasti bukan masalah sepele. Tapi, dia ingin jadi presiden. Bukan hanya dirinya yang ingin. Bahkan, sejak lama, dia telah dirancang untuk menjadi seorang presiden. Seperti bapaknya pernah. Mungkinkah? Entahlah. Yang jelas, meski atas otoritas apa, kita masih dibuat bingung. Terbukti, dia dikabarkan telah melantik 313 kiai langgar di Banyuwangi. Nggak lama setelah gelar barunya sebagai keturunan Arab disahkan. Faktanya, baik yang melantik dan yang dilantik, semuanya terlihat senang dan sumringah. Demi politik, semua adalah mungkin di negeri ini. Apakah itu lantas menjadi seperti dagelan? Sepertinya tidak. Bisa jadi, sang pangeran biru justru belajar dari pilkada DKI. Dia belajar dari fakta bahwa politik identitas membawa dampak signifikan dan mampu mengantarkan Anis menjadi gubernur. Bisa jadi, pada 2024 nanti, bukan Anis yang akan memakai politik identitas. Namun, sang pangeran biru. Kalau benar nanti pakai politik identitas, emang ada potensi untuk dia menang? Jangankan menang, sempat melakukan kampanye saja, sudah mustahil. Tak ada data dapat dibaca bahwa pada 2024 nanti, dia akan mampu turut dalam kontestasi pilpres tersebut. Batas 20% presidensial threshold terlalu amat sulit didapat dari ajakan koalisi dari partainya, meski hanya maju menjadi cawapres misalnya. Tak ada bisik-bisik itu, apalagi benderang pernyataan. Emang bapaknya nggak bisa bantu? Pada pilkada DKI, meski bapaknya belum terlalu lama menjabat presiden, putaran pertama saja sudah tumbang. Tak ada tampak pengaruh dari sang ayah mampu melejitkan namanya. Apalagi pada 2024 nanti, bukan? Bukankah itu sudah berjarak 10 tahun sejak sang ayah tak lagi menjabat sebagai presiden? Dan maka makin jauh dari rasa punya pengaruh. Itu terkait sang ayah. Pada diri sendiri pun, dia terlalu banyak menebar kendala yang tak mudah dilalui. Dia sendiri saja masih nggak yakin pada dirinya sendiri. Dan maka butuh artifisial gelar yang macam-macam. Masa orang lain bisa yakin? Itu nalar sederhana. Bagaimana dengan Anis? Narasi yang sedang dibangun bahwa Anis adalah sebagai korban propaganda pada pilkada 2017 lalu, jelas lawakan. Itu kekonyolan tingkat dewa. Stigma itu telah menetap. Sepertinya, usaha menjadi sebersih apapun dia nanti, mayoritas rakyat Indonesia masih akan takut terbawa terlalu jauh. Pada akibat perpecahan dan sangat tidak menguntungkan itu. Ada ongkos terlalu mahal dan mustahil, rakyat nggak tahu. Sudah gitu, per Oktober 2022 nanti, dia sudah bukan gubernur lagi. Terlalu sulit waktu 2 tahun menuju 2024 tanpa panggung. Jadi, apapun yang sekarang sedang ingin dibuat para pendukungnya, bahkan dengan dirijen seorang EF Saifuloh yang kabarnya kembali akan dipanggil, itu masih tetap akan sangat sulit. Lebih baik, beliau konsentrasi pada Formula S saja. Itu sudah di depan mata lho. Padahal tiket pun belum terjual. Bukankah kemarin sudah dibantu promosi oleh Pak Presiden? Seharusnya itu dimanfaatkan dengan baik. Dan ingat, ini kesempatan terakhir membuat para pendukungnya sedikit bangga. Kasihan militansi mereka selama 5 tahun dengan fakta, tak satupun program besarnya ada yang sempat berjalan. Satu dari sedikit kota, satu dari sedikit kota di Indonesia yang merasakan kolonialisme dari dekat. Penjajahan di depan mata itu di Jakarta. Selama ratusan tahun, betul tidak, Silen? Betul. Di tempat lain penjajahan mungkin terasa jauh, tapi di Jakarta, bagi orang Jakarta, yang namanya kolonialisme itu di depan mata, dirasakan sehari-hari. Karena itu, bila kita merdeka, maka janji-janji itu harus terlunaskan bagi warga Jakarta. Dulu, kita semua peribumi, ditindas dan dikalahkan. Kini telah merdeka, kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Jangan sampai Jakarta ini seperti yang dituliskan dalam pepatah Madura, itik seatelor, ayam sengeremi. Katanya, itik yang bertelor, ayam yang mengerami. Kita yang bekerja keras untuk merebut kemerdekaan, kita yang bekerja keras untuk mengusir kolonialisme, kita semua harus merasakan manfaat kemerdekaan di ibu kota ini. Terima kasih.